Dibadu, Dibadu, Dibadu. Marking yang diterapkan oleh para pemain Korea Utara Putri U20 ini sangat tinggi. Dan hal tersebutlah yang memang membuat para pemain Korea Selatan Putri U20 tidak nyaman ketika mereka coba untuk mem-build up serangan. Hal itulah yang menjadi penyebab utama mengapa memang Korea Selatan Putri U20 seringkali kehilangan bola. Tuh, ya memang inilah instruksi dari pelatih Korea Utara, Ri Song Ho, bahwa mereka bagaimana caranya merebut bola secepat mungkin ya. Dan memberikan pressing tinggi. Kita lihat sebuah peluang. Oh, sangat berkelas. Kembali, dua opportunity. Kreatif chance yang berhasil ini sebetulnya. Dari Korea Utara Putri U20, namun kembali. Masih lemah ini sebetulnya tendangan dari yang dilakukan oleh Park Myryong. Kita melihat ada upaya serangan dari Korea Selatan. Satu, ntar, tidak didapatkan. Sepakan yang dilakukan oleh Park Sujeong. Iya, blocking yang sangat baik tadi kita lihat. Dari pemain bernomor punggung enam, ya, Kim Kami. Dengan blocking ini membuat tendangan menjadi lambat, ya. Sehingga keeper Cha Eun Gyeong juga bisa... Bu Ngais, ini menjadi sebuah capaian yang luar biasa dari North Korea sendiri. Dan ini ada upaya terlepas di sana. Ay, ay, ay. Beruntung, masih ada satu nama yang mampu untuk memblok tadi sepakan yang dilakukan oleh John Ryong. Kita kembali saksikan ini upaya yang sangat berkelas, Bu Ngais. Tuh, cutback yang sangat baik tadi. Dan coba di... By Yong. Oh, masih dapat digapai oleh Choi Ilson. Masih Choi Ilson. Bahaya tentunya. Bagil ini pertahanan Korea Selatan. Oh, 20-an! Oh, iya, iya. On target selanjutnya didapatkan. Kali ini Park Myryong. Namun positioning yang baik tadi dari Wo Shobin. Ya, agak sedikit terpleset, ya. Jadi memang lagi-lagi tidak kuat tendangan dari Park Myryong. Semua sepakan yang sangat-sangat berkelas. Bu Ngais sebetulnya sempat dibaca dengan adanya tepisan yang dilakukan oleh Wo Shobin. Akan tetapi power yang ada dalam sepakan dari Choi Ilson memang cukup kencang. Betul. Ya, dan juga tadi kita lihat sepakan Choi Ilson ini agak liar, ya. Karena juga beberapa kali memantul ke tanah ini yang membuat bingung keeper Wo Shobin. Ini kita lihat sebuah keputusan yang berani. Ya, ini mantul ke tanah, ya. Ini yang bikin Wo Shobin terkecoh. Nah, ini kita saksikan sebuah keberanian dari Choi Ilson. Dan kemudian juga tentunya ada satu peran yang penting ya tadi dilakukan oleh... Sampai jumpa di video selanjutnya.